Baik, hari ini kita akan coba memperkenalkan alat ukur antena yang akan diperlagakan oleh kakak kelas dari D4, yaitu Nadia. Jadi silahkan disimak bagaimana pemasangan dan penggunaan alat ukur, kemudian juga bagaimana kita melakukan proses pengukuran pola radiasi dari antena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada kesempatan ini saya akan memperagakan praktek pengambilan data pola radiasi antena dengan menggunakan antena pemancar Yagi dan antena penerima di pol 500 MHz. Pada video ini, teman-teman bisa melihat antena pemancar Yagi yang digunakan yaitu antena pemancar Yagi 12 elemen, dan antena penerima yang digunakan yaitu antena di pol 500 MHz. Di sini digunakan juga konektor atau kabel konektor sebagai penyambung antara antena pemancar dan antena penerima ke sinyal generator dan spektrum analyzer. Untuk peralatan yang digunakan pada posisi transmitter diantaranya yaitu antena transmit unit yang digunakan untuk penyangga antena pemancar, dan sinyal generator sebagai pembangkit sinyal yang digunakan pada antena pemancar. Di posisi receiver juga menggunakan receiver unit sebagai penyangga antena penerima. Di sini posisi antena penerima harus berada di tengah. Dan selanjutnya digunakan juga antena training system sebagai pengatur rentang rotasi sudut pola radiasi antena, yaitu dari 0 sampai 360 derjat. Selanjutnya digunakan juga spektrum analyzer untuk melihat daya yang diterima oleh antena penerima yang dipancarkan oleh antena pemancar. Selanjutnya untuk pemasangan antena yagi pada penyangga transmit unit, dipastikan antena dalam keadaan stabil, dan jangan lupa mengencangkan antena pada penyangga. Selanjutnya disambungkan kabel konektor pada ujung antena, dan pastikan kabel tersebut dalam keadaan erat. Dan pada ujung lainnya disambungkan ke signal generator, dan pastikan kabel konektor tersebut dalam keadaan erat. Selanjutnya sama halnya dengan transmitter, pada posisi receiver, posisi penyangga harus berada di tengah atau di pusat. Hal tersebut dilakukan agar posisi penyangga tidak berubah dan pelaradiasinya juga berada di pusat. Selanjutnya pemasangan antena dipol, sama halnya dengan antena yagi, harus dipastikan antena tersebut dalam keadaan erat. Dan antena dipol harus dipasang menghadap lurus ke antena yagi. Di antena dipol juga dipasang kabel konektor untuk disambungkan ke spectrum analyzer, dan pastikan kabel tersebut dalam keadaan erat. Selanjutnya pada spectrum analyzer, selanjutnya pada spectrum analyzer perlu dipasang konektor khusus agar bisa disambungkan dengan konektor yang dipakai pada antena dipol. Dan pastikan semua kabel tersebut dalam keadaan erat. Dan pastikan semua kabel power perangkat tersambung ke sumber listrik, agar semua perangkat dapat menyala. Selanjutnya untuk menghidupkan sinyal generator, pastikan kabel power sudah terhubung ke sumber listrik, dan barulah sinyal generator bisa dihidupkan dengan menekankan tombol switch. Selanjutnya menekan tombol on pada spectrum analyzer, dan tombol on pada antena training system. Selanjutnya pada signal generator dilakukan penyesuaian frekuensi yang sama dengan antena ponderima, yaitu 500 MHz, dan daya yang dipancarkan yaitu 0 dBm. Selanjutnya pada antena training system, diatur rentang sudut yang akan digunakan pada pengukuran pola radiasi, disini kita menggunakan 5 dercet. Selanjutnya pada spectrum analyzer, diatur juga frekuensi yang diterima dari antena penerima, yaitu 500 MHz. Untuk langkah selanjutnya, setelah semua peralatan terpasang, selanjutnya melakukan pengukuran pada antena receiver ke antena transmitter. Di sini, diperlukan minimal 2 orang atau lebih dalam pengambilan data. Untuk melihat daya pancar yang diterima oleh antena receiver, dapat dilihat pada spectrum analyzer. Sebelumnya, dalam pengaturan rotasi antena, diperlukan 1 orang untuk pengaturan pada RF generator untuk menekan tombol on-off. Dan pada antena training system, juga dibutuhkan 1 orang untuk mengatur rotasi sudut pada antena receiver. Dapat dilihat pada video. Untuk daya yang pertama kali yang dilihat pada spectrum analyzer, ialah daya pada saat RF generator ditekan on. Bahwa kalau antena ini diputar, maka daya ini akan terlalu naik, tergantung jenis antena yang kita gunakan. Menunjukkan bahwa ketika diputar, maka pada arah putaran tersebut didapatkan pola daya penerimaan yang berbeda. Ini yang kita sebut dia pola radiasi, yaitu pola pancaran atau penerimaan dari sebuah antena. Nah, karena ini kita posisinya di siap penerima, nah berarti polanya akan terlihat. Berarti ini posisinya di penerima, tetapi yang kita ukur sekarang adalah antena pemancar. Jadi kalau ini diputar tadi, maka kurva daya yang terakhir akan terlalu naik. Berarti yang sedang kita amatnya adalah ini. Kalau ini diam, dan yang kita putar sama, ini akan terlalu naik. Nah, kemudian ini adalah data pengukuran, tetapi ini yang diukur adalah antena Yagi. Jadi, di sini kita pasangkan antena Yagi, sama dengan ini. Kemudian kita putar dari 0, 5, 10, sampai 360 derajat. Ini alat kontrol ini mengatur 55 derajat, bisa 1 derajat, tetapi ini kita ambil 55 derajat. Sehingga ini datanya akan kita ambil. Ini kita baca. Setiap sudut akan kita catat berapa daya yang terukur. Di mana ini adalah sudut putarnya. Vertikal berarti dua-dua antena pemancar dan penerima posisinya vertikal. Dan kita sebut itu pola vertikal. Sedangkan ini adalah saat antena pemancar dan penerima sama-sama horizontal. Jadi, dapatkan dua data ini. Jadi ada pola horizontal dan pola vertikal. Jadi dari 0 sampai 360. Kita akan digambarkan di kertas milimeter blok. Selanjutnya kita akan coba gambarkan pola radiasi di kertas milimeter blok. Untuk cara pengukurannya akan diperlagakan oleh tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggambar pola radiasi antena Yagi. Baik vertikal maupun horizontal. Berikut adalah data tabel yang kita gunakan untuk melakukan perhitungan. Baiklah, dari nilai data pengukuran yang terdapat pada tabel antena Yagi. Di sini kita peroleh nilai maksimumnya yang ada pada tabel itu minus 31,06. Dan minimumnya itu minus 61,73. Jadi nilai maksimum dikurang nilai minimum itu kita dapatkan 30,67 dibagi 50. Nilai 50 ini kita dapatkan dari garis yang nantinya akan kita buat seperti ini. Jadi di sini kita memakai 50 kotak. Sehingga di sini kita bagi 50 dan memperoleh 0,6134. Jadi nilai 0,6134 ini digunakan untuk membagi nilai yang telah kita dapatkan untuk sudut yang kita cari yang dikurang dengan nilai minimum tadi. Jadi sehingga nilai yang kita dapatkan itu tidak lebih besar dari 50. Dimana 50 tadi adalah dari titik 0 ini ke titik yang di sini. Sebelum menggambar, kita harus menghitung berapa nilai sudut yang akan kita cari. Yaitu sudut X derajat sama dengan nilai DBM dari sudut X derajat ini dikurang nilai DBM minimum dibagi range. Jadi sudah diketahui nilai range yaitu 0,6134. Di sini sudut 0 derajat. Dimana pada sudut 0 derajat pada tabel kita ketahui nilainya min 32,07 dikurang nilai 61,73. Sehingga memperoleh hasil 29,66 dibagi nilai range yaitu 0,6134. Diperoleh hasil 48,35. Dimana nilai ini lebih kecil dari 50. Hal yang sama dilakukan untuk menghitung sudut 5 derajat. Dimana pada sudut 5 derajat di tabel kita lihat nilainya adalah min 31,06. Dikurang nilai minimum yaitu 61,73 sama. Jadi nilai DBM min itu sama untuk melakukan operasi pada penyelesaian selanjutnya. Dan juga nilai range. Selanjutnya diperoleh nilai 30,67 dibagi nilai range lagi kita peroleh 50. Begitu selanjutnya sampai sudut 360 derajat. Diperoleh 47,32. Jadi seperti ini gambar lingkaran yang akan kita gunakan untuk memindahkan nilai dengan jarak masing-masing garis adalah 5 derajat. Dan jari-jari sebesar 5 cm yaitu 50 kotak kecil. Jadi untuk menyalin ataupun memindahkan nilai yang kita peroleh tadi ke dalam gambar. Yaitu dengan cara disini kita ada 0 derajat. Sudut 0 derajat. Dimana sudut 0 derajat kita peroleh dari pencarian kita tadi yaitu 48,35. Disini kita menggunakan penggaris. Disini pas 5 cm. Jadi kita bisa mudah untuk melakukan pengukurannya. 5 cm. 48. Sebesar 48,35. Jadi disini kita beri titik. Jadi setelah kita beri titik. Kita lanjut ke pengukuran yang selanjutnya yaitu sudut 5 derajat yaitu 50. Disini mudah saja. Tinggal kita pindahkan nilai 50 ke sini. Jadi kan tadi maksimumnya kan disini kan 0, disini 50. Jadi kita berikan disini titik 50. Untuk langkah selanjutnya itu sama. Jadi nanti nilai yang kita peroleh pada perhitungan yang selanjutnya kita salin ke gambar. Baik, yang selanjutnya adalah pola radiasi horizontal. Dimana pola radiasi pada horizontal ini nilai dBm-nya, dBm maksimum dan minimumnya berbeda dengan yang vertikal. Yang minimum kita lihat pada tabel itu adalah minus 60,45 dan nilai maksimumnya adalah minus 32,6. Disini kita mencari range terlebih dahulu sama seperti langkah-langkah yang kita lakukan untuk melakukan perhitungan di pola radiasi vertikal. Disini nilai maksimum dikurang nilai minimum memperoleh 27,85 dibagi 50. Karena lebar jari-jari yang kita gunakan sama dengan yang di vertikal tadi. Sehingga disini range-nya kita memperoleh nilai 0,557. Selanjutnya, rumus yang digunakan untuk perhitungan ini sama dengan rumus yang vertikal. Dimana pada pola radiasi horizontal sudut 0 derajat, kita lihat pada tabel itu nilai dBm-nya adalah minus 33,3. Dikurang nilai minimum. Dimana pada operasi ini nilai minimumnya sama dan juga range-nya sama. Jadi, langsung saja nilai maksimum dikurang nilai minimum itu memperoleh 27,15 dibagi 0,557 memperoleh hasil 48,73. Begitu selanjutnya sampai sudut 360 derajat. Untuk yang pertama itu ada sudut 0, disini adalah sudut 0, sudut 0. Dimana sudut 0 ini kita dapat memindahkan nilai 48,74 ke dalam gambar dengan cara seperti yang di vertikal tadi. 48,75 jadi hampir mendekati 49 disini. Jadi, kita tandai saja seperti ini. Lalu, langkah selanjutnya itu ada sudut 5. Derajat itu sebesar 50 disini. Sudut ini adalah sudut 5. Jadi, seperti yang dijelaskan pada awal tadi, setiap garis ini memiliki jarak 5 derajat. Di sini adalah 50. Jadi, setelah kita memperoleh nilai ataupun memindahkan nilai yang kita cari menggunakan perhitungan tadi, kita pindahkan ke gambar, ke garis-garis, lalu memperoleh titik-titik dan titik-titik ini kita hubungkan. Sekian, video penjelasan tentang cara menggambar pola radiasi antena Yagi baik vertikal maupun horizontal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.